kontemporer. Bapak-bapak, Yesus Kristus, pengaruh teologi kontemporer sangat begitu signifikan. Membawa dampak dan pengaruh di Indonesia secara khusus. Contohnya tahun 1980-an sebuah jemaah di Kabupaten Malang terpaksa mereka harus mengembalikan gembala sidangnya kepada Sinodi. Mengapa? Karena gembala sidang tersebut mengajarkan sebuah dogma yang baru kepada jemaatnya bahwa kitab tayu bukan firman ala. Memanguncul pemahaman dan pemikiran dari seorang pendeta seorang hamba Tuhan seperti ini. Itu lebih tidak kurang karena dipengaruhi oleh yang namanya teologi kontemporer. Kasus yang sama terjadi pada tahun 1997. Seorang pendeta yang bergelar Master Teologi dia memberikan sebuah ceramah di Bandung dengan tema Yesus Historis dan Yesus Kepercayaan. Ia mengatakan bahwa Yesus Historis itu sama dengan Yesus Orang Nasaret. Tidak ada di dalam kitab-kitab Injil. Tentu ini kan menjadi persoalan. Tentu ini kan menjadi sesuatu hal yang kontradiktif Bapak Ibu. Mengapa? Karena justru di dalam Injil Matius Markus Lukas Yohanes sangat jelas di sana awal mulai dari kehidupan Yesus sampai masa bertumbuhnya sampai juga durasi pelayanannya bahkan waktu mati bangkit kembali ke surga serta juga dijelaskan dalam kitab-kitab Injil bahwa Tuhan Yesus itu akan kembali untuk yang kedua kali. Jadi artinya apa? Ceramah yang disampaikan oleh beliau ini ya samangat kontra produktif dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Alkitab. Nah ilah dikatakan Yesus kepercayaan lah yang sebenarnya dia bilang ya itu hanya ada di dalam konsep jemaat Kristen mula-mula. Jemaat Kristen mula-mula itu yang mana maksudnya jemaat yang dikisah para rasul itu bahwa-bahwa. Jadi secara sederhananya dia mengatakan begini Yesus yang dipercayai sebagai Tuhan itu hanyalah sebuah pemahaman pemikiran teologis ya daripada jemaat mula-mula. Yang artinya apa? Yesus kepercayaan yang notabene sebagai Tuhan itu tidak benar-benar ada itu kira-kira yang mau diketengahkan oleh beliau ini Bapak Ibu. Nah akibat dari pernyataan beliau ini lagi-lagi dia juga harus dipusir dari gerejanya dan dikembalikan kepada Sinode. Nah artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam dua contoh tadi saya mau mengatakan betapa bahayanya teologi kontemporer. Ya sedikit saya tadi ngobrol di awal Bapak Ibu dengan pendeta Yusuf dari Surabaya tentang Sinode. Ya artinya begini Bapak Ibu kadang-kadang menjauh satu pergumulan di dalam diri kita untuk menginduk kepada salah satu menginduk kepada salah satu Sinode. Karena kadang-kadang begini kalau kita tidak memahami kalau tidak mengerti konsep teologi daripada Sinode itu maka ini akan menjadi presiden buruk yang artinya tidak menumbuh kembangkan pelayanan atau jemaat yang sedang kita gembalakan. Kecuali mungkin kalau konsep teologi Sinode itu masih sesuai dengan perimanan Tuhan. Maka apa dipastikan pengembalaan penginjilan yang kita lakukan tentang jemaat itu pasti akan berdampak signifikan. Nah persoalan lain memang mencuduh Bapak Ibu. Maretnya sekolah teologi yang hari-hari ini begitu menjemur di tingkat-tingkat masyarakat Indonesia ini kadang-kadang ada juga sekolah-sekolah teologi yang notabene mereka itulah penganut teologi kontemporer. Maka waktu mereka memproduk hamba Tuhan dengan meneruskan dari sekolah teologi itu lalu si hamba Tuhan ini diutus untuk melayani menggemalakan sebuah jemaat maka dapat dipastikan ajarannya menjadi kontraproduktif dari apa yang sudah dijelaskan oleh Alkitab. Memang masih bersyukur Bapak Ibu karena jemaat-jemaatnya itu memiliki pemahaman Alkitab yang dalam dan komprehensif seperti gereja yang ada di kabupaten di Malang ini kan gitu karena jemaatnya begitu paham Alkitab maka waktu sang pendeta mengatakan ya bahwa kitab Ayub itu bukan firman Tuhan mereka langsung bereaksi ya menurut pernyataan itu karena mereka paham kitab Ayub itu adalah firman Tuhan tapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus hanya 1% saja saya kira jemaat-jemaat Kristiania yang memiliki kemampuan kritis Alkitab dia seperti jemaat di kabupaten Malang ini Bapak Ibu artinya apa sebagian besar orang-orang Kristen lebih banyak hanya mengamini saja apa yang disampaikan oleh para pemimpin mereka ataupun juga oleh para pengajar-pengajar di luar dan sejarah tanpa ada kemampuan untuk mengkritisi konsisten pengajaran disampaikan itu sesuai firman Tuhan atau tidak padahal firman Tuhan berkata kita juga diberikan ruang dan kesempatan oleh Tuhan untuk menguji segala sesuatu itu sesuai firman Tuhan atau tidak dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sekali lagi teologi kontemporer sudah ratusan tahun merusak iman Kristian yang benar bahkan bukan hanya merusak iman Kristen tapi juga merusak iman para apa intelektual Kristen siapa maksudnya intelektual Kristen yang tidak lain tidak bukan mereka ini adalah orang-orang yang sudah diproses dan dibentuk lewat sekolah teologi juga banyak dirusak oleh teologi kontemporer bukan hanya mereka yang memiliki gelar sarjana teologi master teologi tapi dokter teologi juga bisa dirusak iman pemahaman dan pikiran mereka oleh teologi kontemporer keberimanan jemaah juga pasti terdistorsi ya terbenkokkan oleh pemahaman teologi kontemporer ini mengapa karena pemimpinnya juga sudah dirusak pemahaman dan imannya dengan ajaran teologi kontemporer itu sendiri kita akan membuat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi sangat penting lah sebenarnya kita memahami dan mendelani tentang teologi kontemporer ini termasuk di dalamnya latar belakang sejarah lahirnya teologi kontemporer siapa siapa penggagasnya dan apa dasar-dasar mereka untuk melahirkan teologi kontemporer itu dan kerusakan-kerusakan apa yang diakibatkan oleh ajaran teologi kontemporer itu kita akan bahas lebih dalam lagi di dalam bahasan kita pada sore hari ini di sisi lain Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam mendalami teologi kontemporer ini sekaligus juga saya akan memberikan koreksi sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab dimana bentuk kesalahan dimana bentuk kebengkokan teologi kontemporer itu sendiri sehingga ini akan menjadi pegangan buat kita supaya makin selektif supaya makin kritis kita juga untuk apa menjagai pengajaran ya kita sendiri dan juga apa menjagai informasi pengajaran yang didengar oleh jemaah-jemaah kita belum lagi hari-hari ini pengajaran-pengajaran itu kan begitu masih bisa didengar ditonton didapatkan oleh jemaah kita bukan hanya lewat kutbah pengajaran kita tapi juga bisa mereka mencarinya melalui media sosial yaitu Youtube maka mau tidak mau kita sebagai para pemimpin rohani Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini menjadi penting untuk kita dalami dan juga untuk kita bahas yang pertama saya mau menjelaskan dulu kepada kita latar belakang sejarah teologi kontemporer teologi kontemporer ini sebenarnya lahir di Siwis kisaran tahun 1999 teologi ini digagas atau dipropori oleh Karbat antara tahun 1886 sampai dengan 1968 sebenarnya beliau ini adalah seorang teologi muda yang cerdas dan beliau juga adalah seorang pendeta yang amat cukup terkenal selama 25 tahun beliau disebut menjadi teologi modern atau teologi historis kritis kalau bapak ibu melihat di toko-toko buku rohani ya cukup banyak buku-buku yang ditulis dan diproduk oleh Karbat bahkan ada beberapa sekolah teologi yang mewajibkan mahasiswanya harus mendalami harus mengikuti ajaran daripada teologi Karbat tidak dapat dipastikan bapak ibu dikasih oleh Tuhan Iskri sekolah seorang mahasiswa disuruh mendalami membaca apalagi merenungkan dan juga mengajarkan kembali apa yang diajarkan oleh Karbat maka sudah pasti lama-kelamaan si pikiran mahasiswa ini akan tercuci clear dan clean menjadi penganggung teologi kontemporer maka itu juga yang akan disampaikan kepada jemaat-jemaat yang digembalakan atau juga kepada orang-orang lain ciri khas dari teologi kontemporer ini adalah menempatkan rasio akal pikiran manusia sebagai pusat atau titik sentral untuk memahami dan mengerti dan mengenal keberadaan alam sehingga begini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus penganggung teologi kontemporer menjadikan pikiran manusia menjadi parameter menjadi ukuran untuk memahami Tuhan itu ada atau tidak jadi contohnya misalkan begini seorang penganggung teologi kontemporer dia hanya percaya bahwa Tuhan itu ada kalau itu masuk dalam akal dan pikiran tetapi kalau keberadaan Tuhan tidak dapat dipahami oleh akal dan pikirannya maka bagi dia Tuhan itu tidak akan pernah menjadi anak kalau kita lihat di sini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus yang akhirnya menjadi Tuhan itu adalah pikiran manusia itu sendiri bukan Tuhan itu sendiri memang lahir kembangnya teologi kontemporer ini sebenarnya dilatar belakangi oleh gerakan renaissance yang sering juga kita dengar istilahnya sebagai kelahiran kembali dimana pada masa ini kebudayaan klasik Yunani Rumawi ya itu mengalami perubahan yang sangat begitu luar biasa sehingga bawa dampak terhadap peradaban kehidupan manusia termasuk di dalam kebudayaan dan pandangan hidup nah ini sebenarnya munculnya pada abad ya pertengahan yang seringkali juga disebut dengan namanya abad modern renaissance muncul di Italia pada abad yang ke-16 oleh para sarjana yang notabene mereka adalah seniman renaissance juga mereka ini sebenarnya adalah intelektual intelektual yang cerdas bapak ini yang pinter tetapi sayang kecerdasan mereka itu justru membuat mereka semakin jauh dari Tuhan mereka justru menjadikan rasio yang mereka punya pemikiran yang mereka punya menjadi standar daripada kebenaran menjadi standar dari keberadaan Tuhan silahkannya memang disitu Bapak nah mereka menjadikan penemuan penemuan akal pikiran manusia menjadi parameter di dalam memukur keberadaan alam serta juga kasih kuasanya kita terkenallah di dalam pikiran mereka ini Bapak Ibu sebuah konsep manusialah yang ditempatkan di pusat dunia yang artinya apa manusialah yang menjadi penguasa bumi dan segala isinya lalu keberadaan Tuhan mereka singkirkan itu arti dari konsep manusialah yang ditempatkan di pusat dunia nah maka dikasih oleh Tuhan Yesus maka dalam masa-masa ini makin suburlah ham humanisme ya yang lebih mengedepankan usaha kekuatan manusia dalam mencapai mencari mendapatkan sesuatu dalam hidupnya bukan lagi karena pertolongan Tuhan dan akhirnya ada pemisahan yang begitu jauh antara agama dengan berhadapan kehidupan manusia nih karena karnesan ini terjadi pada abad 14 sampai dengan 17 dimana 200 tahun sebelumnya filsuf renesen asal Jerman yang ini sangat terkenal namanya Immanuel Kant dia ini juga menjadi orang kedua yang menyuarakan atau mendengungkan mengumumkan memproklamasilkan betapa hebatnya rasio manusia karena karena memang Immanuel Kant terpengaruh oleh pikiran dari karbat sendiri sehingga dia katakan parameter atau tolak ukur dari sebuah kemenaran bahkan segala sesuatu yang ada di bumi dan di kehidupan yang akan datang itu bukan Tuhan itu bukan firman Tuhan bukan juga Alkitab tetapi ya pikiran manusia itu sendiri nah itu segilas tentang latar belakang sejarah teologi kontemporer ini apa maksudnya teologi kontemporer atau apa pengertian arti daripada teologi kontemporer teologi kontemporer atau yang disebut juga dengan istilah lain teologi modern ini adalah teologi historis kritis artinya sebuah konsep teologi yang didasarkan pada keraguan atau kecurigaan terhadap Alkitab nah bayangin Bapak Ibu ya kalau mereka mencurigai atau meragukan Alkitab artinya apa Bapak Ibu berarti mereka juga mencurigai bahkan meragukan keberadaan Allah kecurigaan dan keraguan itu muncul sudah pasti karena ada something Bapak Ibu karena ada sesuatu hal yang tidak masuk di dalam akal rahsia mereka tentang apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan manusia sebut saja contoh mujijat mujijat kan Bapak Ibu tidak bisa dimilai dengan rasius atau akal pikiran manusia mengapa karena mujijat itu sepatnya supranatural hati artinya apa terjadinya ya itu secara tiba-tiba bahkan saya sering katakan itu bisa sepatnya dadakan tanpa melalui proses tapi ada hasil yang artinya apa itu kan semua tidak dapat diukur dengan lala tidak dapat bisa tidak bisa diukur dengan rasio Bapak Ibu mengapa karena tadi mujijat itu kan sifatnya supranatural terjadi dalam sekejap dadakan pula kan gitu dan tidak membutuhkan proses mujijat itu karena itu langsung terjadi seturut dengan kehendak tua nah bagi penganut teologi kontemporan ini tidak masuk akal bagi mereka maka untuk itu mereka bilang ya itu diragukan bahkan dicurigai isi daripada Alkitab yang sekaligus juga merupakan keraguan kecurigaan mereka terhadap Tuhan nah berapa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus pertanyaan kira-kira begini adakah kira-kira jemaat-jemaat atau adakah kira-kira orang Kristen yang berpikir seperti paham penganut teologi kontemporan ini yang artinya apa kadang-kadang masih bisa juga ragu dan curiga sama Tuhan saya kira saya kira ada bahkan saya bisa mengatakan banyak loh Bapak Ibu jadi bisa ada atau tidak saya ada contohnya saja waktu kita diterpah masalah dan pergumulan dalam hidup ini coba Bapak Ibu kalau kita justru mencurigai Tuhan sebagai aktor inteleksual terjadinya pergumulan dan persoalan dalam hidup kita ini adalah karena Tuhan berarti sadar atau tidak kita sudah masuk kategori pengalaman teologi kontemporan apalagi kita tuduh Tuhan sebagai pembuat kejahatan salah satu contohnya yang ini juga banyak diperlibatkan pada waktu covid datang ada sekelompok para teolog yang mengatakan bahwa covid itu dari Tuhan ada sekelompok para teolog yang berkata bahwa covid itu dari Tuhan memang mereka mencari dari-dari ayat Alkitab untuk membuktikan bahwa kesimpulan mereka itu benar mengacu kepada tulah yang dialami tulah yang dialami oleh orang Mesir kan ada sepuluh tulah yang diturunkan Tuhan kepada orang Mesir pada waktu mereka dipaksa oleh Tuhan harus membebaskan tuntas orang Israel dari perbudakan mereka nah dijadikan itu menjadi ayat rekomendasi untuk membenarkan konsep teologi mereka yang menuduh bahwa Tuhan lah asal-muasal atau pembuat daripada kau tapi saya katakan pada waktu itu sangat tidak relevan kalau dijadikan sepuluh tulah yang terjadi kepada Firau menjadi dasar Alkitab ya bahwa Covid yang ada hari ini adalah sama juga dari Tuhan mengapa tidak relevan begini Bapak Ibu tulah yang terjadi kepada Mesir waktu itu hanya bersifat lokal artinya apa orang Israel tidak kena yang kena itu hanya orang-orang Mesir oke Bapak Ibu ya tolong dipahami ini ya kita komparasikan perbandingan dengan Covid hari ini Covid ini bukan hanya terjadi pada orang-orang Kristen yang ada di dunia publik ini yang ada di negeri ini tapi Covid juga melanda semua bangsa semua agama semua keyakinan semua masyarakat dunia artinya apa tulah 10 tulah yang ditujukan oleh Tuhan kepada orang Mesir itu bersifat lokal memang itu diizinkan Tuhan dalam rangka menghukum orang Mesir sedangkan Covid itu tidak bersifat lokal dia tidak bersifat persial enggak tapi menyeluruh kepada semua suku bangsa maka saya katakan waktu itu kesalahan besar kalau tuduhan bahwa Tuhan langsung jadi pembuat Covid dengan mengacu kepada 10 tulah yang diizinkan yang lakukan Tuhan kepada orang Israel karena kenapa tidak sebanding artinya apa salah pengambilan ayat itu sebagai dasar biblical dari awal mula dari badanku artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus secara sadar atau tidak sadar paham teologi kontemporer ada di sekitar kita itu pesan yang mau saya katakan soalnya yang ketua teologi kontemporer tidak lagi menerima Alkitab sebagai firman Allah atau sebagai wahyu Allah tidak lagi menerima total firman Allah itu Alkitab itu adalah kebenaran yang tunggal yang bersuar dan berasal dari Allah mereka tidak menerima itu tapi mereka mengatakan Alkitab tidak ada bedanya tidak ada ubahnya seperti buku kuno yang masih perlu diuji semua peristiwa-peristiwa yang sudah dicatat dalam Alkitab itu benar atau tidak baik dari perspektif sejarah maupun berita yang disampaikan di dalam Bapak Ibu dikasih urutan Yesus Yesus kalau Bapak Ibu masih ingat ada pernah seorang dosin orangnya masih hidup dan Dini sering mau jadi televisi apalagi kalau dia diminta mengkomentari tentang masalah politik pokoknya semua analisis dia tentang apapun yang dikerjakan oleh pemerintah pada zaman ini selalu salah mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau menonton dia pernah katakan begini bahwa Alkitab itu adalah fiksi itu setelah dia apa artinya bagi dia Alkitab itu tidak lebih daripada buku kuno atau dongeng artinya itulah paham di luar kontemporer yang saya katakan tadi akhirnya di sekitar kita maka dia tidak percaya Alkitab itu penerbangan awal waktu itu memang ada organisasi kristiani juga yang melaporkan dia ke polisi dengan sangkaan pasal penistahan agama ya nah tapi saat ini saya lihat tidak ada progres untuk kasus itu artinya juga tidak ditangkap orang yang bersangkutan tapi sebenarnya pahamnya beliau itu adalah pengalaman teologi kontemporer nah yang berikutnya Alkitab mereka tidak terima sebagai satu-satunya sumber teologi artinya apa Alkitab mereka tidak menerima sebagai sumber pengajaran tentang Tuhan Alkitab mereka tidak terima sebagai sumber satu-satunya untuk memahami dan mengenal Allah dengan benar mereka tidak terima tetapi mereka lebih condong menjadikan filsafat sebagai sumber tawadan yang utama dalam mengenal Allah kita tahu bahwa filsafat itu adalah produk pikiran manusia sedangkan Alkitab adalah isi hati isi pikiran perasaan tindakan perbuatan dan rencana rencana bahkan master plan Allah untuk kehidupan kita di dunia ini dan juga untuk kehidupan kita di dunia yang akan datang yaitu di surga disitu perbedaan paham dari penganut teologi kontemporer di sisi lain Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus teologi ketempere ini juga menyampaikan gagasan teologianya tidak berdasarkan pada firman Allah sehingga sudah dapat dipastikan akan melahirkan pemahaman teologi yang kontraproduktif dan kontradiktif dengan Alkitab maka sebenarnya kalau kita mengacu kepada pemakaian kata teologi sangat tidak cocok sebenarnya untuk ya orang-orang kontemporer ini karena dasarnya kan ya bukan firman Tuhan dasar pemahaman mereka adalah filsafat karena kalau dasar pemahaman mereka adalah firman Tuhan maka layaklah mereka memakai nama istilah teologi kontemporer nah tapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus karena mereka ini juga selalu bersinggungan dengan firman Tuhan maka memang tidak ada kata lain yang seringkali mereka juga ngotot mempertahankan sebagai penganut teologi kontemporer tapi saya kira tidak apa-apa sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kalau kita lihat dari perspektif istilah teologi sebenarnya penganut teologi kontemporer ini tidak layak disebut mereka itu memakai nama teologi karena pada dasarnya konsep berpikir mereka itu lebih didasari oleh filsafat kecuali kalau mereka masih menandarkan pengajaran mereka ya kepada kita maka relevanlah mereka memakai kata teologi kontemporer tetapi tidak jadi masalah Bapak Ibu kenapa karena pada dasarnya memang mereka ini selalu menyinggung juga tentang masalah teologi nah tapi yang paling terpenting saya kira bagaimana kita boleh melihat dimana kekurangan ya ajaran-ajaran dari penganut teologi kontemporer ini sendiri ciri-ciri dari teologi kontemporer yang pertama teologi kontemporer ini bersifat universitas apa maksudnya universitas mahasiswa yang belajar di sekolah teologi yang notabene pahamnya adalah teologi kontemporer ya Bapak Ibu ya mahasiswa itu hanya akan dicakoki oke akan diisi otaknya ya untuk apa menyelidiki segala sesuatu yang ada dalam Alkitab lalu mereka akan berusaha memahami dan mengerti dan menguasainya dan berhenti hanya pada tataran pengatauan nah kalau orang lulusan sekolah teologi ala beginian yang notabene pengaruh teologi kontemporer Bapak Ibu dapat dipastikan ini tidak menobatkan jemaat tidak menemukan iman pengharapan jemaat tidak mendewas iman mereka tapi justru menjauhkan mereka semakin lebih jauh daripada Tuhan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kalau kita mau telisik lebih jauh pengenet yang kontemporer tidak begitu memperhatikan pentingnya pertobatan tidak jangan heran Bapak Ibu kalau ada orang ya yang saya katakan tadi secara teologis dia memang pintar cerdas gitu secara teologis tetapi minus atau minim dalam hal kehidupan rohani dalam hal perubahan karakter maka tidak usah diragukan lagi berarti dia ini penganut teologi kontemporer biasanya para pemimpin rohani yang notabene pengaruh teologi kontemporer biasanya Bapak Ibu tidak mengedepankan tidak menunjukkan kesaksian hidup dalam keseharian enggak contoh meropok enggak papa walaupun dia serjana teologi master teologi dokter teologi bahkan hamba Tuhan pula enggak apa-apa karena dia bilang urusan rokok itu kan enggak ada relevansinya dengan surga enggak mabuk-mabukan juga enggak apa-apa karena mabuk-mabukan itu enggak ada hubungannya enggak ada urusannya dengan surga gitu saya kira bapak-ibu udah mulai makin nangkap lah ya kira-kira jenis pemimpin rohani atau hamba Tuhan atau pendeta yang ala begitu dan dapat dipastikan jemaahnya pasti enggak jauh beda juga akan mempraktekkan hidup yang sama dengan pemimpin rohaninya apa merokok juga lumrah enggak ada urusannya dengan surga oke itu kira-kira taktisnya jadi artinya begini kita menghadapi ajaran-ajaran para pemimpin rohani atau jemaat yang mungkin mereka tidak mengatakan saya ini penganggap teologi kontemporer gitu tapi praktek kehidupan mereka sudah cukup untuk memberikan sebuah pemahaman dan kesimpulan wah sebenarnya dia ini penganggap teologi kontemporer ya mungkin dia jemaat gitu mungkin dia hanya majelis atau diakinkan gitu tapi bagaimana dia bisa punya kosit pemahaman dan hidup yang seperti itu ya dari pendetanya ya itu maksudnya teologi ini maksudnya bersifat universitas jadi belajar Alkitab hanya untuk konsumsi memenuhi kebutuhan pikiran wawasan dan sudah pasti Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sekolah teologi kita tidak di sini enggak sekolah teologi kita itu jelas dan tuntas injili artinya apa di samping pemahaman Alkitab kita juga harus benar tetapi bukti pemahaman Alkitab kita yang benar harus juga dipraktekkan di dalam kataran kehidupan kita sehari-hari harus juga menjadi berkat nah saya berharap juga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus harus di situ juga pemahaman kita semakin dalam kita memahami mempelajari mendalami Alkitab lewat proses pembentukan ini jangan sampai kita kejebak hanya mau memburu gelar hanya mau mencari pengetahuan sebanyak mungkin tapi harus lebih menunjukkan bahwa iman kita bertumbuh karakter kita berubah dan bertumbuh supaya makin menjadi serupa dengan Kristus yang kedua diri daripada teologi kontemperan ya teologi kontemperan ini disebut juga namanya atau istilahnya teologi historis kritis artinya apa teologi historis kritis ini didasarkan pada keputusan melihat Alkitab sebagai sebuah dokumen nah ini Bapak Ibu ya Alkitab itu hanya sebuah dokumen artinya apa hanya berisi catatan demi catatan tentang sejarah kehidupan sebuah bangsa yang pernah lahir pertama kali ke muka Mubik ini itu bangsa Israel itu konsep mereka jadi artinya apa bukan Alkitab Irwan Allah bukan tapi hanya sebagai catatan dokumen sejarah agama puno saja yang pernah pertama kali muncul di dunia ini lewat bangsa Israel dengan demikian mereka katakan namanya juga Alkitab itu adalah sebuah dokumen sejarah agama puno maka perlu dikritisi kata mereka dengan dasarnya tadi keraguan dan kecurigaan sebenarnya tidak salah orang mendalami orang menelusuri mempelajari lebih lagi Alkitab tidak salah tetapi kalau sampai pada motif dan tujuan untuk meragukan Alkitab itu sebagai firman Allah itu yang menjadi masalah jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tanius Kristus ya persoalan daripada penganut teologi kontemporer ini menganggap kalau ada sesuatu hal yang tidak masuk dalam akal dan pikiran mereka dari apa yang ditulis dalam Alkitab mereka bilang ini harus ditolak firman Allah saya sebutkan salah satu contohnya terikan mujijat karena tidak masuk dalam akal pikiran mereka sendiri maka mereka tolak bagian-bagian yang bersifat seperti itu bukan firman Allah jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tanius Kristus walaupun mereka mengetahui Alkitab sangat penting bagi gereja paham kok Mbak Anuti Liga kontemporer Alkitab itu penting bagi gereja mereka juga bersifat kudus ya nah jadi persoalannya kemahatauan mereka tentang keberadaan Alkitab sebagai kitab yang kudus hanya berhenti sampai situ saja artinya mereka tidak bisa menghargai Alkitab yang kudus tadi untuk mengumpul hidup mereka menjadi lebih baik mereka tidak bisa menerima walaupun sekali lagi mereka tahu Alkitab itu berasat dan bersumber melalui proses pengilhaman dari roh kudus kepada para penulis tapi itu hanya berhenti pada pengetahuan saja tidak sampai pada pemahaman dan keyakinan bahwa Alkitab yang berasat dan bersumber dari Tuhan melalui roh kudus itu mampu mengubah dan menyebabkan mereka tidak yang ketiga yang ketiga daripada tidak berdasarkan pada Alkitab artinya apa walaupun mereka memakai dan menggunakan begitu banyak ayat-ayat Alkitab bahkan saya katakan tadi ya mahasiswa yang masuk di sebuah sekolah teologi itu disuruh menghapal mendalami semua isyarakat dari kejadian sampai dengan wahyu motivasinya semua satu hanya supaya manusia atau mahasiswa yang kuliah di tempat itu memiliki wawasan yang cukup dalam dan luas tentang Alkitab cukup sampai di situ saja tapi tidak ada target tidak ada masuk dan tujuan bagaimana si mahasiswa itu setelah memahami Alkitab begitu panjang dan lebarnya maka dia bertobat berteguk nutu dan berjumpa dengan Kristus tidak sampai di situ maka seringkali mereka-mereka ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Alkitab itu hanya sering dijadikan menjadi laupau apa maksudnya laupau mereka hanya memakai ayat-ayat Alkitab tidak lain tidak lebih tidak kurang hanya menjadi alat saja dalam mendukung pemahaman pemikiran daripada mereka sendiri Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus tidak menggerankan biasanya kalau sekolah-sekolah teologi yang menjadi pengalaman teologi kontemporer diajak berdebat mereka itu pasti menang karena kenapa pemahaman Alkitabnya luas tetapi sayang-sayangi praktek hidupnya nol ya nah saya kira pengalaman teologi kontemporer ini harus menyadari ada banyak peringatan-peringatan yang sudah jauh-jauh hari sebelumnya sudah disampaikan oleh Tuhan dalam Alkitab contohnya misalkan dalam kolosi pasal 2 8 hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kau dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus ini yang tidak dipahami secara benar secara Alkitab secara biblikal oleh pengalaman teologi kontemporer bahwa mereka sudah terjebak pada filsafat-filsafat kosong oleh mereka-mereka yang tidak percaya kepada Tuhan yang tidak percaya kepada Alkitab yaitu siapa mereka para artis itu tidak sadar pengalaman teologi kontemporer dengan kulusi pasal 2 tidak sadar orang-orang Kristen yang secara tidak langsung mereka sudah hanya di dalam pemikiran keologi kontemporer yang hanya mengandap Alkitab itu hanya sekedar fiksi hanya sekedar droning tidak sadar dia orang-orang Kristen 12 ayat 2 mengingatkan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubah oleh pembaharan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna artinya apa pemahaman teologi kontemporer sudah terjerembab dengan kehidupan ya 11-12 atau sama dengan dunia ini mereka tidak lagi menampilkan kehidupan yang berbeda sebagai orang yang memahami dan mendalami Alkitab Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus waktu saya dulu mahasiswa S1 beberapa kali saya sering ketemu dengan mahasiswa penganut teologi kontemporer di Jakarta sangat jauh berbeda saya waktu itu kuliah di kampus sekuler mereka kuliah di sekolah teologi saya tidak usah sebut nama sekolah teologianya Bapak Ibu pasti tahu itu ada di Jakarta di kota di kota Jakarta mudah membedakannya kenapa? waktu saya berdiskusi dengan mereka tentang pentingnya kehidupan rohani pentingnya pertobatan apa kata mereka wah di sekolah kami tidak diajarin itu yang diajarkan dosen-dosen kami bagaimana kami memahami memasai semuanya isyakitab lalu kami bisa berjebak dengan semua orang mereka bilang apa masalah hidup yang berubah dan bertobat itu bukan urusan kami dan gak penting maka tidak heran bagi saya kalau mahasiswa sekolah teologi itu gak ada bedanya bahkan saya bisa mengatakan saya lebih rohani walaupun saya kuliah di kampus umum dibanding mereka minimal dengan satu indikator saja saya tidak merokok tapi mereka begitu dikuasai oleh rokok Bapak Ibu itulah pola kehidupan mereka dan saya katakan tadi setelah mereka lulus dari kampus itu akan diutus dan dikirim menjadi pendeta menjadi gembara menjadi pemimpin rohani di semua gereja atau sebuah pelayanan maka dapat dibayangkan mau jadi apalah nanti keraja-kera jemaat yang mereka gembalakan atau mereka layani pasti dia akan makin membuat bertolak berubah dan bertumbuh enggak itu tidak pasti kenapa? karena apa yang pengami oleh pemimpin rohani jauh beda dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Alkit ya kembali daripada teologi kontemporer Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus teologi kontemporer atau teologi historis kritis atau dengan istilah lain teologi modern ini dapat menjadi indikasi bahkan dapat bertendensi menjadi bidat bidat itu adalah nasihat ya Bapak Ibu bisa berpotensi ke sana karena konsep teologi mereka secara total itu bertumpu pada pemikiran pada rasio bukan pada Tuhan bagi mereka dunia yang ada hari inilah dunia yang sesungguhnya mereka tidak percaya dengan adanya surga no bagi mereka surga itu hanya angan-angan saja itu konsep berpikir mereka kan ini bertentangan dengan Alkitab surga itu jelas diuraikan dengan gamlang panjang lebar di dalam Alkitab gitu dan semananya bukannya mereka tidak tahu tahu mereka tetapi karena pada dasarnya konsep berpikir mereka memahami dan memahami isyial kita karena hanya untuk konsumsi pikiran karena bagi mereka tentang surga itu tidak masuk akal kan itu pikiran nah bagi mereka surga dan Allah hanya adalah sebuah mitos sebuah doming hanya sebuah hayalan saja maka dengan demikian mereka juga mengatakan ya apa yang ditulis dalam Alkitab mengenai Tuhan ini sesuatu yang datang dari surga atau dilahirkan dari anak darah kan diarantara orang mati lalu naik ke surga dulu di sebelah kanan Allah dan akan kembali untuk yang terakhir kali atau kedua kali mereka hilang tidak masuk akal karena kan standar pemahaman mereka memahami Alkitab itu kan pikiran Bapak ini bukan Alkitab yang menjadi standarnya yang menjadi ukuran itu masalahnya sehingga konsep mereka disini jadi artinya apa mereka tidak percaya dan yang surga yang mereka tahu yang mereka yakin yaudah apa yang ada hari ini yang ada yaitu apa yang ri yaitu apa kehidupan kehidupan di dunia untuk itu lah sebenarnya pengalaman teologi kontemporer tidak merasa penting memberitakan ingin supaya orang itu bertobat lalu masuk surga oh enggak 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 di situ bukan di situ maka pengalaman teologi kontemporer sangat minus untuk memberitakan ingin dalam rangka membuat orang bertobat supaya tidak minus sehingga nanti dia dapat kehidupan kali surga sampai mereka lebih sibuk memperjuangkan apa bagaimana kehidupan manusia di dunia ri ini di dunia sementara ini supaya menjadi semakin lebar karena akhir daripada kehidupan bagi mereka hanya ada waktu kita di dunia surga itu enggak ada rusak lagi-lagi Alkitab memberikan koreksi yang jelas tentang paham yang keempat ini dari penganut teologi kontemporer di dalam Satyohanes 2 22-23 berkata siapakah pendusta itu bukankah dia yang menyangkal bahwa isu adalah kristus dia itu yang menyangkal baik bapak maupun anak sebab barang siapa menyangkal anak dia juga tidak memiliki bapak barang siapa mengakui anak dia juga memiliki jadi artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus penganut teologi kontemporer sebenarnya mereka ini menyangkali keberadaan Allah dan segala karya dan pekerjaan yang di dalam Alkitab maka saya katakan tadi pengalaman teologi kontemporer akan bertendensi menjadi bidat atau ajaran sesat seperti Hanas 4 ayat 2-3 menegaskan juga demikianlah kita mengenal roh Allah setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah roh itulah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang dia sudah ada dalam dunia dan juga ditulis mengenai mereka di dalam 2 3 ayat 3-4 juga Bapak terhadapkan hidup jemaat cuma mereka tidak bilang tidak mengumumkan bahkan ada di kalangan mahasiswa sekolah teologi ada di kalangan dosen-dosen teologi Bapak dan juga notabene mereka juga adalah para pendeta ciri yang kelima mendewasakan rahasia sebagai satu-satunya standar kebenaran atau ukuran kebenaran jadi maka saya katakan tadi yang menjadi Tuhan itu adalah manusia karena manusia itu yang menjadi Tuhan maka untuk memahami dan mengenal keberadaan atau eksistensi Allah dan karya-karyanya harus diukur dengan akal dan pikiran manusia itu arti mendewakan rahasia sebagai satu-satunya standar kebenaran Bapak negasinya oleh Tuhan Kristus apa akibat yang disebabkan oleh paham mendewakan rahasia sebagai satu-satunya standar kebenaran satu itu akan menggeser membuang menendang sejauh mungkin Alkitab sebagai firman Allah itu pasti akan dibuang jauh-jauh itu Alkitab yang kedua akan menolak total terhadap apa segala sesuatu yang ada dalam Alkitab apalagi itu bertentangan apalagi kalau apa yang dalam Alkitab itu tidak bisa dipahami oleh akal pikiran mereka contohnya tadi sangat sulit bagi mereka untuk bisa menerima bagaimana mungkin Yesus ada tiba-tiba dalam Rahim Maria itu sulit mereka terima dengan akal dan pikiran maka mereka menolak hal-hal yang begini sangat sulit juga mereka menerima Yesus yang telah mati lalu bangkit pada hari ketiga sulit mereka menolak apalagi apa yang dijanjikan oleh Yesus waktu dia ke surga dia akan kembali yang kedua kali itu juga sudah lebih sulit lagi alias juga ditolak total juga oleh pengangat teologi maka dengan demikian bagi mereka alkitab dari kejadian sampai dengan wahyu bukan firman Allah perpuluhan yang akan terjadi berikutnya adalah tentang kemahkuasaan Allah artinya mereka tidak bisa tidak lagi percaya Tuhan itu berkuasa di dunia ini maka mereka akan carai dali-dali untuk membuktikan bahwa Tuhan itu tidak berkuasa lagi dengan cara apa mungkinnya tingkat kejahatan tingkat kriminalitas caranya naik maka mereka akan mencaplok semua peristiwa itu membuktikan ini buktinya Allah itu tidak lagi berkuasa Allah itu hanya sempat berkuasa waktu dia menciptakan bumi, langit dan sekalian tapi waktu manusia jatuh dalam dosa aram dan hawa Allah itu sudah tidak tertarik lagi mengendalikan bumi ini artinya apa sejak itulah Allah tidak lagi berkuasa atas bumi ini kata penganat juga kontemporer jadi bagi mereka bumi yang kita diami hari ini Bapak Ibu itu tidak dalam kendali Tuhan coba Bapak Ibu bayangin kalau bumi dimana kita hidup hari ini tidak dalam kontrol Tuhan tidak dalam pengendalian Tuhan kira-kira apa yang terjadi kita semua belum tentu masih ada hari ini iya kan karena kenapa berarti Ibu bisa berkuasa kan kira-kira begitu tapi faktanya apa memang angka kriminalitas ada bertambah betul tapi jangan berupa Tuhan tetap mengendalikan Tuhan tetap membatrasi sampai di ruang mana tiga cahatan itu bisa tetap berlangsung saya kasih contoh yang paling simple saja yang lagi hot news hari-hari kasusnya si Sampo coba Bapak Ibu bayangin ya dengan drama yang dibangun oleh si Sampo dengan nangis-nangis melapor ke Kapolri ya istrinya dilecehkan lalu dia juga nangis-nangis melapor ke Kapolri istrinya dilecehkan lalu ke oknum panggota DPR dia juga nangis-nangis juga artinya apa minggu pertama waktu kasus itu muncul orang masih tak percaya dengan drama yang dibangun oleh Sampo tapi coba Bapak Ibu lihat Tuhan tidak diam Tuhan tidak tidur masyarakat Indonesia tidak serta-merta juga bisa percaya dengan sandiwara yang dibangun oleh Sampo maka mayoritas masyarakat Indonesia memiliki pemahaman dan konsep ini kayaknya ada yang salah ini kayaknya sepertinya ada yang tidak benar minggu kedua apa yang terjadi mulai bergeser pemahaman pembelahan dari Kompolnas minggu pertama Kompolnas masih bela-wila di Sampo lho Bapak Ibu lalu yang kedua mereka berbalik arah yang ditidak lanjuti dengan apa sikap kapolri makin tegas artinya apa Tuhan kan bekerja Tuhan berkarya di dalam setiap trik kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum bertolak artinya apa dunia ini tetap dalam koridor pengendalian dan pengawasan saya kasih contoh yang lain badai COVID dua setengah tahun lebih menggerogoti semua bangsa dan negara di dunia banyak yang meninggal termasuk orang Kristen juga yang sungguh-sungguh bertolak kepada Tuhan ada yang meninggal tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus waktu pertengahan COVID ya khususnya waktu varian Delta kan di dalam waktu pas varian Delta kan begitu banyak orang meninggal saya istri dan anak saya kami kenal di situ saya waktu itu mengeluarkan sebuah pengajaran atau khutbah memberikan sebuah gambaran yang komparatif apakah kematian yang diakibatkan oleh pandemi COVID khususnya varian Delta lebih banyak daripada tingkat kelahiran ya di Indonesia saya pakai waktu itu data dari BPS Biro Pusat Statistik hasil suruh mereka hasilnya apa tingkat kelahiran tetap trennya tinggi walaupun di sisi lain tingkat kematian yang diakibatkan oleh varian Delta tinggi juga artinya tetap Tuhan memberikan duang dan kesempatan pertambahan jumlah penduduk itu lebih kencang dibanding daripada kematian manusia yang diakibatkan oleh COVID artinya Tuhan tetap mengendalikan COVID Tuhan tak berkuasa Tuhan tak berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini juga kita harus kita pahami seberapa beratnya pergumulan persoalan tantangan yang kita hadapi dalam hidup rumah tangga kita pusat pekerjaan dari bisnis kita harus tetap punya keyakinan dan pengharapan Tuhan itu berdaulat Tuhan itu tetap ada Tuhan itu tetap selalu hadir di dalam ruang masalah pergumulan yang dihadapi oleh Bapak Ibu sesuatu rafi yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus satu minggu ini saya sakit sampai ada tiga jadwal saya pelayanan gagal total semangat saya ingin melayani sangat begitu besar karena jadwal pelayanan saya itu rata-rata di sore hingga malam pagi harinya selalu saya katakan kepada mereka ya ya siap saya bergumul Bapak Ibu karena kenapa setiap 15 menit saya pulang balik tapi akhirnya satu jam sebelum waktu saya pelayanan itu saya konfirmasi mohon maaf kita cari waktu pembelajian artinya dalam masalah dan pergumulan hidup saya saya tidak pernah meragukan kedaulatan Tuhan penyertaan Tuhan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya bahkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sampai hari ini pun sebenarnya belum saya dalam keadaan pulih 100% belum belum tetapi lagi-lagi rupanya Tuhan berkehendak saya harus tetap mengajar Bapak Ibu melayani Bapak Ibu sehingga saya merasa Tuhan buat kondisi perut saya lebih enakan hari ini saya tidak tahu nanti setelah selesai mengajar ini muncul lagi seperti kemarin saya tidak tahu tapi yang saya percaya Tuhan tetap berdaulat Tuhan tetap bekerja Tuhan persoalan dan perkumpulan kita jangan sampai kita menjadi pengarah tuliga kontemporan waktu ada masalah dan perkumpulan datang mereka turut sebagai pembuat terpembuat penyakit itu paham teologi kontemporan saya berharap itu tidak ada muncul dalam pikiran kita seperti apapun perkumpulan hidup Bapak Ibu waktu munculnya paham teologi kontemporan ini kehadiran agama para teolog disayangkan tidak bisa melawan dengan tegas paham teologi kontemporan bahkan mereka tereduksi artinya apa memilih mempercayai paham teologi kontemporan itu bahkan mengamininya ini kan masalah kalau para teolog tidak bisa meyakinkan jemaat yang dilayani bahwa di tengah-tengah persoalan persembunan yang ada tetap Tuhan itu berkuasa tetap Tuhan itu berkada tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kira-kira jemaat itu pengharapannya kepada siapa dan selesai Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus marilah kita menjadi anak Tuhan yang dewasa dalam menghadapi suci tantangan dan pergumulan karena kita ini pemimpin rohani minimal dalam konteks di rumah tangga kita masing-masing kita harus lebih kuat menghadapi masalah tantangan dan pergumulan karena ada Tuhan bekerja monopon dan lol tapi saya yang saya katakan tadi waktu begitu masifnya pahak teologi kontemporer ini para teolog terbawa arus dengan pendangan teologi kontemporer menjadi sebelah-sebelah nah udah zaman itu lahir juga para cendikiawan cendikiawan Kristen yang cerdas tidak diragukan kepintarannya dan kehebatannya salah satu contohnya adalah Isaac Newton kita tahu Isaac Newton adalah seorang ahli matematik dan cukup banyak penemuan-penemuan yang dikiptakan oleh dia pada zamannya dan sampai hari ini penemuan daripada Isaac Newton masih tetap kita pakai salah satu contohnya salah satu contohnya misalkan temuan daripada Isaac Newton ya dengan teori bahwa setiap benda yang dileparkan ke atas pasti turun ke bawah itu kan yang disebut dengan namanya hukum Isaac Newton kan itu dipelajari oleh anak kita yang senang sekolah di SMP SMA artinya apa pemikirannya beliau ini luar biasa SMA beliau ini lahir di Inggris persis di hari Natal tapi saat beliau melakukan penelitian terhadap planet ruang angkasa dia menyimpulkan dari hasil penelitian itu bahwa Allah disamakan dengan ruang angkasa raya maka dari pemahaman itu lahirlah buat pemikiran mengenai Allah yang mengisi lubang-lubang yaitu hal-hal yang belum diketahui artinya apa Allah disenjajarkan dengan ciptaan Allah sendiri kan ini salah Bapak Ibu Allah itu melampaui daripada ciptaannya sebelum bumi dasing sesuatu diciptakan oleh Tuhan Allah itu sudah ada sejak kapan ya dengan sendirinya maka dengan demikian semua yang ada di bumi ada di bawah otoritas apa jadi tidak benar pemahaman penganutiannya kontemporer bahwa Allah itu disejajarkan se-level dengan bumi yang di ciptaan yang sama kalau Allah itu disejajarkan dengan bumi dan segala sesatunya artinya apa Allah itu tidak kekal jadi kalau bumi ini yang sesatunya akan hancur berantakan hilang artinya apa berarti Allah itu hilang disitu bahayanya pemikiran yang digagas oleh Sam Newton pun namun saya katakan dari secara pemikiran beliau ini sangat luar biasa tapi sayang dalam konteks yang lain rupanya beliau ini punya pemahaman yang gagal terhadap memahami Allah tema-tema teologi kontemporer dan para tokoh-tokohnya yang pertama ya ada namanya teologi libra nanti akan kita bahas ini di sesion kedua jadi teologi libra adalah produk dari teologi kontemporer dimana yang menunggu kembangkan teologi libra itu adalah Frederick yang kedua Serin yang ketiga Immanuel Kant yang keempat Albert nah teologi kontemporer juga melahirkan namanya teologi neo-orthodox nanti akan kita bahas di sesion kedua hal ini digagas oleh Karl Barth dan Emil dan Reinhardt produk lain dari teologi kontemporer adalah teologi demite demiteologisasi ini digagas oleh Rudolf teologi yang berkunia yang digagas yang dilahirkan oleh teologi kontemporer adalah teologi sekulerisasi pendirinya penggagasnya adalah Detrix dan teologi yang lain dilahirkan daripada teologi kontemporer adalah teologi pembebasan dan yang memperakasai ini adalah Black dan Latin serta feminisme lalu dari teologi kontemporer lahir juga teologi pengharapan yang digagas oleh Sargent dan Wargraf serta lahir juga teologi proses yang digagas oleh Paul dan setelah itu lahir juga teologi Neo-Katolisisme yang digagas oleh Hans dan lahir juga teologi mistikisme dan teologi fundamentalisme dan Neo-Evangelical yang digagas oleh Charlie semua ini nanti akan kita bahas ya di dalam pokok-pokok pembahasan perkulian kita selama beberapa kali pertemuan ke depan terus karena beberapa filsafat yang dipakai sebagai dasar teologi kontemporer yang mana saya katakan di awal tadi Bapak Ibu kerangka berpikir atau dasar pemahaman daripada teologi kontemporer itu kan bukan Alkitab tapi filsafat filsafat-filsafat yang mereka jadikan menjadi dasar pemahaman dalam menyelami mengerti isyakitab itu telah menimbulkan efek yang menimbulkan dampak yang negatif bagi kehidupan rohani umat yang pertama Bapak Ibu Giovanni dia berkata manusia yang diciptakan tidak bersifat duniawi dan juga tidak bersifat rohani kalau udah begini pemikirannya gimana kira-kira Bapak Ibu berarti manusia itu terdiri dari apa ya berarti kan manusia itu benar-benar tidak tidak ada kan karena dikatakan tidak bersifat duniawi berarti tidak hidup secara fisik kan tapi masalahnya lagi juga tidak bersifat surgawi atau tidak bersifat rohani maka dikatakan manusia bisa merosot nilainya sehingga seperti binatang tetapi ia juga dapat naik ke surga nah tidak konsisten kan di awal tadi dia bilang tidak bersifat surgawi dan rohani tapi sisi lain dia singgung masalah surga semua terletak pada kehendak manusia sendiri manusia diberi wawenang untuk memilih apa yang ia mau dan untuk menjadi seperti apa yang dikehendaki jadi kalau kita lihat sebenarnya pola pikir yang dibangun oleh para filsuf-filsuf penganut kontemporer ini tidak konsisten sebenarnya yang kedua Francis mengatakan seorang filsuf yang lebih mengedepankan tentang pengalaman empiris di dalam bukunya yang berjudul Novum ia berhasil membangun dasar kritik modern dengan mengatakan atau menyimpulkan sebagai begitu menurut dia segala kebenaran hanya dapat diperoleh secara induktif induktif itu artinya melalui pengalaman dan pikiran yang real atau yang nyata dialami oleh manusia jadi disini dia lebih mengedepankan bahwa memahami firman Allah harus masuk dalam otak manusia itu dulu standart yang pertama lalu bisa dibuktikan melalui pengalaman hidup kalau kedua hal itu tidak terpenuhi maka ditolak itu firman sebagai firman Allah itu contohnya jadi ini lebih cenderung membangun pola pikir Thomas Thomas itu kan orangnya harus melihat dulu kan Bapak Ibu percaya kan maka Tuhan Yesus juga menerima tantangan Thomas dengan cara apa Tuhan Yesus mendatangi Thomas ya di satu tempat lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas ya secara fisik loh itu Bapak Ibu tapi lagi-lagi namanya juga dasar Thomas susah dan suka percaya sampai Yesus katakan oke kalau kau masih kurang percaya lihat telapak tangan saya bekas paku engkau cucukkan salah satu jarimu ke dalam bekas paku ini lalu Thomas mencucukkan tangannya ke lubang di telapak tangan Yesus betul tembus baru ada di situ Thomas dan bertobat artinya pola pemikiran penganut teologi kontempori ini persis seperti pola pikirnya Thomas sebelum dia bertobat mereka katakan Alkitab tidak memberi fakta apapun mengenai dunia fisika jadi bagi dia ini ya karena Alkitab itu tidak menyinggung tentang rumus-rumus fisika maka dia bilang Alkitab itu bukan firman Allah bahkan dia katakan Alkitab adalah buku yang hanya berguna untuk menuntun orang salih rohani dan juga supaya bisa menghormati dan menaati Allah tetapi Alkitab itu tidak menolong manusia mengenal Allah secara benar kayak angin Bapak itu Alkitab kan adalah firman Allah artinya apa salah satu sumber yang paling pokok yang paling utama salah satu salah satu yang paling sumber yang paling pokok dan yang paling utama mengenal Allah dengan objektif dengan benar dengan murni ya lewat Alkitab kan Bapak Ibu bukan lewat pengalaman karena kenapa pengalaman itu sifatnya subjektif pengalaman itu sifatnya pribadi yang artinya apa tidak selalu sama Tuhan berikan kita punya pengalaman tapi gagasan pemikiran mereka ini selalu menyandarkan pada pengalaman sadar atau tidak sadar Bapak Ibu pemahaman ini kan ada di dalam pikiran ada di dalam pikiran orang-orang Kristen loh di zaman ini contoh ya bagi mereka yang sedang kuliah di perguruan tinggi umum mereka sangat sulit untuk mempercayai Tuhan mempercayai Alkitab Firman Allah karena kenapa karena mungkin mereka tidak melihat bahwa Alkitab itu bicara tentang masalah ilmu ekonomi ilmu teknik ilmu kuku ilmu kedoktera karena mereka tidak langsung bisa menemukan itu secara kasat mata lalu langsung mereka simpulkan ini waktunya Alkitab itu bukan firman maka ini yang menyebabkan lahirnya apa Atis yang sebenarnya kalau kita telusik lebih jauh berbagai disiplin ilmu pengetahuan apapun yang ada di muka bumi basisnya basisnya dasarnya semuanya ada di Alkitab maka untuk itulah Amsal 1 ayat 7 berkata takut akan Tuhan permulaan ilmu pengetahuan artinya apa bahwa Tuhan adalah sumber dari pengetahuan Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu baik apa ilmu kedokter apa hukum ekonomi semuanya dari Tuhan tapi mereka sulit memahami itu karena sekali lagi mereka kan tidak mau sungguh-sungguh mendalam melalui kita dengan benar dan tepat itu salah satu Tuhan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan ini kan tantangan buat kita untuk melayani para anak-anak sekolah pemuda remaja dan pemuda di gereja kita maka supaya mereka tidak terkontaminasi dengan paham teologi kontemporer maka kita sebagai pemimpin rohani harus bisa menjelaskan bahwa dalam Alkitab itu sudah cukup sempurna menguraikan menjelaskan berbagai disipin ilmu pengetahuan aku bagi teman-teman yang sudah ikut mata kuliah bibliologi PL saya dulu pernah singgung waktu itu disitu disitu sudah saya jelaskan berbagai disiplin ilmu itu sudah semuanya dijelaskan ada dalam Alkitab saya berharap Bapak Ibu bisa bergunakan untuk melayani para pemuda remaja di gereja kita bagi Bapak Ibu yang lain yang belum dapat nanti akan kita bahas contoh yang lain misalkan dari persahabat ini yang ada di tengah-tengah kehidupan kita hari ini yang saya katakan dari saran atau kira-sara itu adalah pikiran cepat tentang apa mengedepankan pengalaman yang bersifat subjektif apa contoh ini lebih mengutamakan kesaksian-kesaksian yang bersifat pribadi sebagai kebenaran yang tunggal daripada kebenaran Alkitab kan muncul itu sekarang sehingga muncul pemikiran ajaran kalau kita tidak pernah mengalami itu berarti itu bukan pirmu Alkitab berarti kalau begitu Bapak Ibu ukuran keberadaan Tuhan ditentukan oleh pengalaman kita berarti dalam hal itu kita mengecilkan keberadaan Allah kan tidak salah kita punya pengalaman iman dalam hidup ini tidak salah itu penting tetapi jangan kita mengukur kasih kuasa dan kehadiran Tuhan hanya berdasarkan pengalaman kita yang bersifat subjektif itu tidak boleh maka kita jangan membangun sebuah konsep pengajaran atau teologi apa yang kita alami secara pribadi harus menjadi standar ajaran mutlak untuk dialami oleh semua orang yang kita lain itu tidak boleh itu kita sudah masuk lebih cenderung masuk dalam pemikiran teologi kontemporer kan ada banyak ajaran-ajaran yang seperti itu kan Bapak Ibu di sekitar kita ya dan ini harus kita kritis karena kenapa itu adalah pendangan daripada teologi kontemporer nah sekali lagi pengalaman itu penting tapi jangan kita jadikan pengalaman itu menjadi dogma ajaran standar tidak boleh karena Tuhan bebas dengan sesuka hatinya dengan kreatifitasnya untuk menghadirkan pengalaman-pengalaman yang bersifat personal kepada kita secara pribadi lepas pribadi maka kita harus melihat bagaimanapun cara Tuhan bekerja di dalam diri orang per orang lewat pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan itu harus juga tetap kita hargai bahwa itu juga adalah hasil karya pekerjaan Tuhan berbeda cara Tuhan bekerja di dalam hidup saya dan juga di dalam kehidupan jemaat saya harus saya hargai harus kita hormati itu jadi jangan sampai kita memutlakan pengalaman pribadi yang harus dialami oleh semua orang barulah kita katakan oh Tuhan itu baru hadir gak boleh saya kira salah satu dampak dari pengaduliga kontemporer ini juga sangat terlihat dengan jelas di dalam pelatihan-pelatihan penggunaan bahasa roh yang tidak Alkitabia artinya apa seringkali kan karena gembalanya punya pengalaman itu lalu dia sejemaatnya harus juga punya pengalaman itu maka muncullah latihan-latihan untuk penggunaan bahasa roh orang ini tidak sadar dia sedang mendistorsi kemahkuasaan Tuhan yang hanya bisa dilihat diukur lewat pengalaman pribadi padahal pengalaman tadi tidak satu-satunya cara yang dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kasih kuasanya tetapi Tuhan memakai banyak cara nah ini yang harus kita hati-hati supaya kita jangan sampai terjebak di dalam paham pemikiran teologi yang berikutnya adalah filsafat yang dipahami yang dimiliki oleh Thomas dia ini adalah seorang filsuf materialisme hasil pemikirannya satu semua pikiran adalah kesan panca indera artinya tidak ada satu konsep yang tidak dimulai oleh kesan panca indera secara sederhananya beliau mengatakan begini kalau mata saya bisa melihat adanya Tuhan baru saya percaya tapi kalau mata saya tidak bisa melihat Tuhan itu omong kosan itu akan adanya Tuhan karena kira-kira itu tidak masuknya disini seluruh alam semesta adalah kebendaan dan apa yang bukan kebendaan sesungguhnya tidak ada artinya bapak ibu dalam pemahaman ini adalah mereka mentang Allah itu juga adalah roh karena tidak bisa kita pegangkan itu maksudnya kan disini nah pemikiran ini kan setara tidak langsung juga ada di dalam pikiran saya hanya baru percaya kalau Tuhan serius dengan masa kepala saya sendiri gitu jadi saya kira kita jangan sampai masuk di pemikiran ini juga baik karena kenapa walaupun Tuhan kita itu tidak selalu menunjukkan keberadaannya itu dengan kasat mata kita sendiri tapi kuas-kuasanya selalu ada dan selalu terlihat dan terasa pemikiran yang kedua yang dihasilkan oleh beliau ini adalah kepercayaan tentang hal-hal yang ajaib dunia yang tak terhindari hanya didasarkan oleh bujizat konsekuensinya kalau bujizat itu tidak tahan buji maka kepercayaan akan runtuh jadi kesimpulannya kepercayaan yang dibangun atas dasar bujizat sesungguhnya tidak kuat mengapa demikian karena meluruh dia bujizat perlu ditapsir dan dimengerti seperti perumpamaan hanya secara rohani dan bukan sebagai sesuatu peristiwa yang bentar artinya sebenarnya beliau ini tidak terlalu percaya total dengan namanya bujizat mengapa karena bujizat itu tidak dapat diuji ulang bahkan tidak dapat diceritakan secara sempurna namanya juga bujizat karena itu bersifat supranatural maka beliau ini meragukan tentang namanya bujizat jadi beliau ini sangat sukar memahami dan mempercayai kehadiran Tuhan di dalam memberikan kesembuhan dan pemulihan secara supranatural supranatural bagi orang yang sakit bagi orang yang lumpuh sulit artinya apa Tuhan kita kan juga memakai bujizat menjadi salah satu caranya untuk menunjukkan kasih kuasanya dan itu jelas ada dalam Alkitab itu dalam konsep Alkitab yang benar tapi mereka itu kan mereka ini menolak Alkitab tidak dapat memberitahukan wahyu apapun sebab dalam Alkitab tidak masuk akal hal-hal yang mereka tidak bisa terima dan tidak masuk dalam akal kegiran mereka lelaki lahiran Yesus yang tiba-tiba sudah ada di dalam rahim susah bagi mereka memahami yang kedua konsep Alatri itu enggak susah bagi mereka untuk menerima itu sebagai bagian daripada karya pekerjaan itu maka mereka katakan kalau orang masih percaya hal seperti itu itu adalah kepercayaan yang membagi buta kata mereka maka dia mengatakan pikiran manusialah rasio manusialah yang menjadi ukuran yang asli artinya apa menjadi menjadi alam jadi manusia menjadi pikiran manusia menjadi parameter dalam mengukur segala sesuatu termasuk juga keberadaan alam dan ini adalah penggunaan yang salah memang dikasih oleh Thomas Jesus jelas pemikiran daripada Thomas ini sangat bertentangan dengan Alkitab rumah pasal 1 ayat 21 sampai 23 dia tidak melihat tidak memahami rumah pasal 1 ayat 21 rumah pasal 1 ayat 21 ayat 23 itu Bapak Ibu ya dimana dikatakan dikatakan disana ya boleh Pak Marbon dibacakan dulu buat kita rumah pasal 1 ayat 21 sampai 23 rumah 1 ayat 21 sampai 23 suaranya masih di mute Pak Marbon sebab sekalipun mereka mengenal Allah mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap sungur kepadanya sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka bodoh menjadi gelap mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat tetapi mereka telah menjadi bodoh mereka menggunakan Allah yang tidak gambaran yang mirip dengan manusia yang yang burung-burung burung datang-benatang yang berkaki atau datang-benatang yang mencala baik terima kasih Pak nah saya kira jelas Bapak Ibu inilah yang tidak dipahami oleh Thomas dan juga para pengikutnya orang-orang mengalami teologi kontemporer ya sebab sekalipun mereka mengenal Allah mereka tidak memuliakan dia jadi mereka mengenal Allah itu memang secara konsep ya secara teori gitu loh Bapak Ibu secara pengetahuan tetapi mereka tidak sungguh-sungguh memuliakan Allah itu dan mereka juga tidak tahu berterima kasih kepada Allah maka dikatakan sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap karena lebih mengadepankah pikiran menjadi ukuran memahami dan mengenal Allah nah di 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 dikatakan mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat nah kalau kita lihat pemikiran produk pemikiran pemikiran mereka sepertinya ya seperti orang berhikmat kata Alkitab tetapi sayang mereka telah menjadi bodoh mengapa dikatakan Rasul Paulus disini mereka telah menjadi bodoh karena tidak memahami apa maksud dan tujuan Tuhan karena tidak memahami dengan benar Allah seperti di dalam firman Tuhan ini koreksi untuk koreksial kita terhadap pemikiran dari Thomas jadi mereka ini memang lebih mempertuhankan rasio manusia dan ilmu pengetahuan Moreret lah menjadi Tuhan mereka bukan Allah yang sesungguhnya walaupun mereka ini siapa itu Allah ya nah sekali lagi Bapak Ibu pemikiran pemikiran ini selalu ada juga sebenarnya di dalam diri jemaat-jemaat Tuhan maka tugas kita sebagai pemimpin rohani untuk memberikan pemahaman dan pengertian yang benar saya rekomendasikan begini kepada Bapak Ibu kalau kita menyampaikan khutbah pengajaran apakah misalkan dekomsel penguritan gitu ya asli dalam ibadah coba kita berusaha menyajikan disamping firman Tuhan sebagai dasar pengajaran atau khutbah kita tapi juga kita kasih contoh ya dengan realitas kehidupan manusia hari ini sebagai gambaran yang real bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu benar atau disinilah kita sebagai pemimpin rohani kalau menyampaikan pengajaran atau khutbah kepada jemaat perlu juga kita memberikan tambahan informasi yang bersifat sains gitu loh kepada jemaat supaya mereka bisa melihat bahwa memang firman Tuhan itu ya dikatakan oleh firman Tuhan itu nyata-nyatanya jelas-jelasnya itu kehadiran Tuhan di dalam ilmu pengetahuan itu nyata itu ada ya supaya jemaat itu terbuka pikirannya supaya jangan sampai mereka terjebak dengan pola pemikiran teologi kontemporer hal yang berikutnya adalah deskrates kita tahu deskrates ini adalah seorang seorang filsuf yang cerdas sangat rasional dia ada ahli ilmu pasti ahli ilmu matematik kelahiran Perancis salah satu gagasan daripada pemikiran dari deskrates adalah Galileo Galilea pada awalnya orang tuanya menolak dia untuk jadi biarawan mengharapkan orang tuanya mengharapkan dia ini masuk sekolah biarawan tapi dia menolak karena orang tuanya tahu anaknya cerdas ia dididik dibesarkan oleh imam-imam dari golongan jesuit sehingga pemikiran deskrates seringkali berseberangan dengan pemikiran filsafat empirisme yang lebih menghadapkan pengalaman empirisme ia meragukan pengetahuan melalui panca indra ia sangat dikenal dengan dasar pemahaman kalau saya ragu ragu saya berpikir dan kalau saya berpikir pasti saya ada apa arti pernyataan beliau ini kalau dia katakan kalau saya percaya adanya Tuhan maka Tuhan itu ada tapi kalau saya tidak percaya bahwa Tuhan itu tidak ada maka Tuhan itu cinta maka kesimpulannya apa Bapak Ibu keberadaan Tuhan ditentukan oleh akal pikiran manusia itu itu ujungnya kan nah pemikiran ini menjujukan di zaman ini dengan mengatakan begitu kalau Tuhan bisa menyembuhkan sakit penyakit saya baru saya percaya bahwa Tuhan itu kan muncul itu kalau Tuhan itu bisa saya lihat dengan jelas dengan mata kepala memulihkan usaha pekerjaan bisnis dan pelayanan saya memang saya percaya bahwa Tuhan itu pemikiran ini sering muncul dalam kehidupan manusia hari-hari ini Bapak yang tidak lain dan tidak bukan itu adalah hasil gagasan pemikiran dari berada sekretus ini tantangan kita untuk melayani pola-pola pikiran seperti ini yang artinya apa keberadaan keberadaan Allah itu tidak diukur oleh mata kepala kita tidak diukur oleh bagaimana Tuhan mempertontonkan karyanya dalam diri kita enggak artinya walaupun kita kekuasaan Tuhan itu tidak ditentukan oleh tidak ditentukan oleh penglihatan kita bagaimana Tuhan bekerja bahkan sering saya katakan begini kita tidak perlu tahu menahu bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita kita tidak perlu tahu menahu bagaimana Tuhan menolong kita dalam hidup rumah tangga usaha pekerjaan dan pelayanan kita tidak tidak perlu kita tahu bagaimana itu caranya Tuhan bekerja karena itu urusannya Tuhan karena itu karyanya Tuhan itu otoritasnya Tuhan tapi yang perlu kita tahu yang perlu kita percaya Tuhan pasti tolong itu yang harus kita taruh dalam pikiran kita juga dalam pikiran jemaahnya yang kita layani loh Bapak Ibu jangan sampai mengukur kehadiran kasih kuasa Tuhan itu hanya kalau dilihat Tuhan itu mengubah persoalannya menjadi berkendak boleh karena kalau itu menjadi ukurannya berarti apa kita mengerilkan Tuhan kita meremehkan Tuhan merendahkan Tuhan bahkan mendikte Tuhan alias mengguri Tuhan kesimpulannya apa siapa yang jadi Tuhan sebenarnya dalam konteks itu bukan lagi Tuhan Tuhan kan tapi diri kita sendiri yang menjadi Tuhan mungkin dikasih terlalu banyak orang Kristen hanya sibuk mencari bukti-bukti konkret bagaimana Tuhan bekerja dalam dirinya sehingga apa tidak merasakan kasih kuasa dan muci jatuh dan pemikiran itu kalau tetap dibangun dipertahankan itu itu tidak menghasilkan hal-hal yang positif untuk itu saya katakan tadi Ibrani pasal sebelah saya berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan tapi bukti yang tidak kita lihat dengan mata kepala sendiri apa artinya saya tutarlah kepada Tuhan dia sembuh melakukan apa yang terbaik dalam hidup kita usaha kita pekerjaan kita pelayanan kita walaupun kita tidak bisa melihat dengan kasat mata bagaimana Tuhan mengubah ilmata menjadi berkah bagaimana Tuhan menyembuhkan sakit-penyakit kita supaya kita maklisih tapi kita percaya Tuhan itu ada dan Tuhan itu selalu ada hati-hati Bapak Ibu saya katakan tadi pemahaman pemahaman teologi kontemporer menjamur dimana malas Ibrani pasal Ibrani pasal seolah-olah S1 kan mengatakan itu imam dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan tapi bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat yang sederhananya kita tidak perlu tahu-tahu bagaimana Tuhan bekerja tapi yang kita perlu percaya Tuhan pasti berkarya dan berkuasa menopang dan menolong itu yang perlu kita buka korisial kita terhadap pandangan deskrates ini jelas di dalam Amsal Pasal 1 itu Bapak Ibu karena dia kan mengedepankan rasio kan dalam memahami dan mengerti Tuhan dan kehendak karena mereka ini lebih mengedepankan pengetahuan kan mereka dilupa dengan Amsal Pasal 1 itu dan mengatakan takutlah akan Tuhan permulaan ilmu pengetahuan lupa mereka penganutului kekontemporan dengan Amsal Pasal 1 itu dahkan mereka tidak paham arti Amsal 1 ayat 7 Bapak Ibu dikasih dalam deskripsi kalau saya mengajar atau pelayanan di kalangan para profesional pengusaha para mahasiswa di kampus sekolah saya selalu katakan kepada mereka kalau engkau mau menjadi mahasiswa terbaik di kampusmu atau sehengkatanmu cari Tuhan artinya jadilah menjadi mahasiswa yang sungguh berkata berubah dan bertemu dalam kelas pasti engkau akan diberikan Tuhan khidmat kebintaran dan kecerdasan yang lebih nah ini salah satu pola yang memang perlu kita sampaikan kepada anak-anak yang sedang kita didik ya di kelas remaja pemuda nah kepada para pengusaha pejabat-pejabat itu sering juga saya katakan ulangan pasal 28 engkau akan diangkat menjadi kepala bukan menjadi ekor bukan turun tapi makin naik tapi ada syaran konsisten lakukan firman nah itu contoh bagaimana kita perlu menelayani jemaat-jemaat itu Bapak Ibu jadi sekali lagi pemahaman pemikiran daripada potak ini sampai hari ini masih ada loh Bapak pemikiran lainnya muncul juga yang sebenarnya tidak jauh beda dengan pemikir-pemikir para kusus-kusus yang sebelumnya Bapak Ibu Spionosa mengatakan dia ini lahir dari latar belakang orang Yahudi dia dibesarkan di Belanda dan dia pernah mendalam Melkitab pemikirannya dia ini Bapak Ibu satu semua kebenaran dapat diketahui secara matematis termasuk kebenaran agama yang benar semua hal dalam agama yang tidak dapat diketahui harus ditolak dengan tegak lagi-lagi kan mengedepankan rasiun ya maka pemahaman mereka terhadap Alkitab mereka mengatakan sebagian PL tidak diterima sebagai firman ala melainkan hanya diakui sebagai bagian yang berkenan dengan sejarah Umat Israel dan ini juga yang dipahami yang dimiliki oleh Karbat dan Rudolf yang melahirkan teologi demi teologisasi nah jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus pemikiran ini kan ada juga hari-hari ini dengan mengatakan PL itu bukan firman ala B B Saja firman ala kan muncul pemikiran itu sehingga apa ada penghormatan yang lebih ada penghormatan yang sangat tinggi terhadap perjanjian baru sebagai firman ala dan ada upaya merendahkan serendah-rendahnya PL dengan tidak lagi membaca merenungkan mempelajari mengkotbahkan kitab-kitab PL karena dianggap PL itu bukan firman ala artinya praktik ini ada dalam kehidupan kekristianan hari-hari ini sehingga apa ya orang Kristen sulit sekali konsisten dan setia membaca kitab PL padahal kitab PB sudah pulak balik dia baca saya masih ingat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus waktu saya bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus pada tahun 94 waktu saya jadi mahasiswa di tinggal satu saya konsisten baca kitab PL berurutan dari kejadian keluaran bilangan sampai dengan kitab PB sampai dengan kalau sudah selesai saya baca lagi ulang dari kitab PL kejadian sampai dengan karena bagi saya PL itu juga sederhana sama dengan kitab PB firman ala tapi saya menemukan hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus orang Kristen seringkali hanya menyanjung PB firman ala lalu mereka menolak PL firman ala dengan cara apa mereka tidak mau baca PL dengan konsisten seperti mereka membaca kitab ini kan disayangkan yang artinya apa tanpa disadari ini adalah bagian dari produk teologa kontemporer mereka mereka hanya menjadikan alkitab tidak lebih tidak kurang hanya sebagai upaya mengubah kepercayaan menjadi tahayul maka mereka katakan orang masih mempercaya alkitab orang itu adalah orang yang masih menyembah kertas tindak dan tinta sebagai ala pemikiran ini yang dia warisi atau diadopsi oleh Barth yang tadi salah satu orang yang menggagas lahirnya teologi kontemporer jadi para tokoh-tokoh penganut teologi kontemporer semuanya dipengaruhi oleh apa ilmu filsafat Bapak ya oke nah sedikit saya mau jelaskan kepada kita apa yang dimasuk dengan filsafat sebagai kerangka rasa berpikir daripada teologi kontemporer kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofikos yang dalam pengertian lain filosofia kata ini dibagi menjadi dua yang pertama filea artinya kasih atau cinta dan yang kedua sophia atau wisdom dalam bahasa Indonesia kebijaksanaan jadi seorang filosof pos adalah seorang yang menciptai kebijaksanaan artinya ilmu filsafat itu tidak salah ilmu filsafat itu kan netral Bapak Ibu ya tapi orang yang menyalahgunakan ilmu filsafat itu dan jadi masalah prinsip dasar dari ilmu filsafat dalam mempelajari Allah dengan mendasarkan diri pada akal kodrati natural manusia sedangkan agama Kristen berdasarkan kepada wahyu yang disampaikan Allah kepada manusia begini maksudnya Bapak Ibu prinsip dasar atau kerangka berpikir dari ilmu filsafat adalah dalam konteks mempelajari Allah mereka hanya berangkat dari akal pikiran manusia jadi mereka memahami Allah itu bukan karena mereka membaca Alkitab bukan tapi dari pengetahuan yang sudah sebelumnya mereka punya lalu mereka pakai lah pengetahuan yang sebelumnya mereka punya pasti pengetahuan yang sebelumnya itu kan bukan dari Alkitab tapi dari filsafat itu mereka pakai untuk mengenal Allah maka hasilnya akhirnya apa pasti tidak makin mengenal Allah karena kerangka tak bisa dipakai mereka untuk mengenal Allah bukan dari Allah alias bukan dari Alkitab tapi dari filsafat maka hasil akhirnya tentang Allah menjadi salah itu maksudnya disini sedangkan agama dasar kita untuk mengenal Allah itu berdasarkan Alkitab mengatakan demikian pemahaman dan pengenalan kita terhadap Allah menjadi penah karena kerangka dasar kita mengenal Allah dimulai daripada permahat itu maksudnya di poin yang kedua nah dalam ilmu filsafat Allah dibicarakan sebagai objek yang diteliti yang didiskusikan dan juga yang dibahas jadi dalam konteks ini Allah itu dijadikan sebagai objek menelitian ya berarti kalau disini pemahamannya kira-kira Bapak Ibu apa yang terjadi Allah itu dibuat tidak lebih daripada benda mati kan ya lalu manusia datang untuk meneliti dia kita sudah pasti kalau begini cara berpikirnya salah mengapa karena kekuasaan Allah dibatasi sebagai benda mati dan ukuran untuk memahami Allah itu berangkat dari pikiran manusia nah ini salahnya ya mereka di dalam mempergunakan ilmu bersahapan dalam memahami Allah nah di dalam mempelajari di dalam kekristianan kita justru menempatkan Allah itu berbeda dengan para filsuf para filsuf ini Bapak Ibu gimana bedanya kalau kita di dalam memahami Allah dan mengenal Allah kita berangkat dari Allah dulu artinya apa Allah lah yang sudah terlebih dahulu datang kepada kita dengan kita bertobat kepada kristus lalu dengan kehadiran Allah di dalam diri kita melalui roh kudusnya Allah yang sama juga membuka henti pikiran dan akal kita untuk mengenal Allah dengan benar maka waktu kita membaca firman Tuhan kita diberikan pemahaman dan pengertian oleh Allah luar roh kudus untuk memahami betul tentang apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab itu bedanya dengan kristapat nah jadi dasar berpikir kristapat memang mendasarkan diri pada pikiran manusia intinya disitu Bapak Ibu dan ini sangat begitu terasa pada abad ke-19 dan juga abad yang ke-20 akibatnya agama manusia modern diakini harus memiliki sifat kritis dan rasional dan hal-hal yang bersifat supranatural harus dibuat yang bersifat menjijak harus disingkirkan karena kenapa itu tidak tidak dapat dinalar dengan akal dan pikiran itu produk dari ya filsafat yang dipakai oleh pengalaman teologi kontemporer dan intinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus teologi kontemporer menempatkan manusia sebagai alam sebagai sumber sebagai pusat alam semesta dan termasuk juga dalam mengenal alam jadi memang semangat mental pada abad pencerahan menjunjung tinggi sangat begitu menempatkan manusia lebih tinggi diatas daripada alam sehingga tendensinya manusia menjadi Tuhan dan alam semesta ada dalam kendali dan kontrol manusia itu sendiri rasio manusia dianggap dapat menilai segala sesuatu tanpa batas karena rasio manusia menjadi ukuran untuk menilai keberanian dunia dan juga segala perubahan perubahan atau fenomena yang ada di dalamnya jadi memang disini dalam pemikiran teologi kontemporer seluruh binasa mereka meninggalkan menyingkirkan keberanian Allah jadi mereka tidak memperhutingkan akan keberanian Allah karena Allah tidak kelihatan secara kasat mata dari waktu ke waktu bahkan tidak dapat diambat secara matematis oleh akal dan pikiran manusia dan mereka mengatakan pikiran manusia dan gagasannya bisa diceritakan ulang bisa diuji ulang dan ini lebih masuk akal itu alasannya mengapa mereka mempertuhankan pikiran manusia jadi untuk itu mereka mengatakan Bapak Ibu diologi mureren atau kontemporer menilai pemahaman manusia tentang Allah hanya sebagai hasil budaya agama saja dan pemikiran manusia yang kreatif jadi artinya apa Allah itu tidak benar-benar ada sebagaimana dikatakan ya di dalam kejadian pasal 1 ayat 1 pada mulanya ya dan juga dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah artinya apa awal muka dari segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah Tuhan mereka menolak itu Bapak Ibu nah mungkin muncul pertanyaan dalam pikiran Bapak Ibu setelah mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Pak Tony kok kelihatannya muatan isi gagasan pemikiran teologi kontemporer rasanya tidak ada yang terlalu signifikan untuk kita memanfaatkan dalam pelayanan begitu ya Bapak Ibu artinya apa pentingnya kita mempelajari teologi kontemporer karena dari penjelasan tadi kayaknya tendensinya dekat semua begini Bapak Ibu tetap penting kita mempelajari teologi kontemporer alasannya yang pertama dengan kita memahami dasar-dasar pemikiran teologi kontemporer ya dasar pemikiran mereka cara berpikir mereka produk atau hasil pemikiran mereka maka kita bisa mawas diri kita dulu supaya kita jangan sampai terjebak terjebak bahkan terjerembar di dalam konsep pemahaman teologi kontemporer yang kedua ya di sisi lain di samping ini menjagai kita tapi juga kita diperlengkapi oleh Tuhan untuk mawas diri dalam menjagai paham dan pemikiran jemaat kita kan yang saya katakan tadi paham dan pemikiran teologi kontemporer ini kan sudah diproduk bukan lagi yang hanya dalam bentuk buku-buku rohani buku-buku teologi tapi juga sudah dikotbahkan dan diajarkan di dalam channel-channel youtube bapak ibu muncul itu yang mengatakan contohnya misalkan ya yesus yang akan datang kedua kali ke dunia ini bukan yesus yang pertama itu kan produk dari pemahaman jadwal ke kontemporer yang hari-hari ini banyak kita dengar itu di dalam ajaran-ajaran daripada ajaran-ajaran sesat itu bapak ibu jadi artinya apa belajar tentang latar belakang teologi kontemporer semua penting nah yang kedua untuk memahami garis besar pemikiran ke dunia kontemporer sebagai dasar bagi upaya kita untuk menolong mereka-mereka sama mereka jemaat-jemaat yang sudah terkunung terlanjur terjempat dengan pemikiran teologi kontemporer maka bisa kita tahu dia ini sudah terpapar dengan teologi kontemporer maka saya harus tolong dia harbing-bing dia artinya kalau kita tidak tahu jenis penyakit apa yang dialami oleh jemaat ini lalu bagaimana kita bisa menyembuhkannya bagaimana kita bisa menolongnya bagaimana kita bisa mengajarnya maka untuk itulah kita penting belajar teologi kontemporer tujuan yang ketiga untuk dapat memberikan penilaian kritis dan alkitabia terhadap tulisan-tulisan atau pengajaran atau pengajaran atau kotak-kotak yang bernapaskan teologi kontemporer yang cenderung merusak iman jemaat Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus saya sering menghadapi dampak pengaruh dari teologi kontemporer ini salah satu contohnya waktu mengajar mata kuliah agama di beberapa perguruan tinggi umum itu Bapak-Ibu seringkali patut saya ajukan pertanyaan kepada mereka benarkah Tuhan itu ada itu lewat wawancara itu Bapak-Ibu wawancara langsung apa jawaban mahasiswa itu saya masih menemukan lebih dari 50% jawaban mereka mengatakan tidak ada bayangin kalau sudah sampai disitu berpikirnya berarti ada yang salah dengan pengajaran ada yang salah dengan kogba yang mereka dengar dari sekolah minggu sampai mereka jadi mahasiswa tidak lain tidak bukan pengaruh teologi kontemporer sudah merasuk dalam pikiran mereka pertanyaannya dari mana paham itu mereka dapatkan bisa juga dari pendetanya bisa juga dari abang kakak rohani maka seringkali Bapak-Ibu di dalam mata kuliah agama itu saya melakukan apa cuci otak lalu saya bongkar semua pemahaman yang salah itu lalu saya ajarkan lagi prinsip-prinsip alkitab nah itu maksudnya mengapa kita penting mempelajari teologi kontemporer sepuluhnya Bapak-Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus tentang tanggapan alkitab terhadap teologi kontemporer secara menyeluruh satu teologi kontemporer bukan teologi Kristus karena nyata-nyatanya menyimpan total dari dasar-dasar atau prinsip-prinsip alkitab dan teologi Kristus dari saya sudah jelaskan Bapak-Ibu dasar berpikir mereka kerangka berpikir mereka itu prinsip yang kedua teologi Kristus dasar utamanya adalah firman alam dan ala itu sendiri sedangkan teologi kontemporer berpindah dasar ya ke manusia yang bersifat humanis dan prinsip serta pengetahuan disitu beda yang kedua terima teologi kontemporer dapat menjadi beda ajaran sesama bahkan sekaligus mereka bisa menjadi anti Yesus anti Kristus dan juga anti keberadaan Tuhan kenyataan satu karena memberitakan kebenaran baru yang selalu bertentangan doktrin alkitab tadi kan sudah jelas Bapak-Ibu ya keberadaan Yesus diarahim Maria juga mereka tahu keberadaan alatir tunggal mereka tahu keberadaan Yesus yang mati dan bangkit mereka juga tahu dan juga kalau Bapak-Ibu perhatikan tadi surga kan juga mereka tahu kehidupan yang ada harus inilah yang benar-benar ada surga itu nggak ada itu kan mereka tahu dasar pengajarannya bukan padahal kita sebagai firman tapi apa buku-buku yang dikarang oleh para pendiri aliran mereka itu dasarnya ya ditanya mungkin ada pertanyaan dalam hati bikin Pak Tony kira-kira ada nggak buku-buku yang ditulis oleh mereka para pendiri daripada penganut kontemporer ini hari ini ada banyak banyak di toko-toko burhani juga banyak yang dijual secara online juga banyak ya yang berbanyak mereka memberitakan isu yang lain bukan isu dari Alkitab isu yang dari Alkitab kan mereka tolak salah satu penolakan yang pertama yang utama mereka lakukan waktu isu lahir kiri dunia ini lewat rahimah mereka tolakkan itu itu artinya apa berarti bukan isu yang di Alkitab yang mereka percaya bukan isu yang di Alkitab yang mereka beritakan tapi isu yang lain yang berikutnya memberitakan ajaran yang bertentangan dengan ajaran yang Alkitab jadi ajaran mereka bertentangan dengan Alkitab maka itu memang harus kita menentang ajaran teologi konteks Bapak Ibu yang dikrisi oleh Tuhan Yesus Kristus saya berharap dengan apa yang saya jelaskan tadi memberikan sebuah wacana baru pemahaman baru wawasan yang baru tapi sekaligus juga Bapak Ibu saya katakan dampak pemikiran teologi kontemporer itu ada di tengah-tengah cuma atau ada di tengah-tengah kehidupan orang Kristen bahkan saya katakan juga ada sekolah-sekolah teologi yang memang nyata-nyatanya mereka penganggap teologi kontemporer sehingga anak didik di sekolah teologi itu ya dicakokin dengan teologi kontemporer sehingga apa waktu mereka itu mengajar melayani menjadi gembala maka apa yang terjadi sama mereka juga akan mengajarkan paham teologi kontemporer di tengah-tengah jemaah Tuhan Yesus memberkati